Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sejarah pemikiran ekonomi Islam, periode transisi, periode benturan peradaban sistem ekonomi Islam versus kapitalisme. Sebetulnya ini sudah di-share di video di Youtube ya, tapi tidak mengapa untuk diperkuat kembali dalam pembahasan ini di sesi Zoom ini. Hewani Vila, Rahmatullahi Wabarakatuh. Screen api kelihatan? Jelas ya? Screen api. Kalau kita lihat masa ya, masa dari zaman Nabi Adam, ya sejak manusia pertama. Ini paling tidak sejauh abi, jangkauan abi memotretnya. Itu dari Nabi Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Nud, Ismail, Esak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Jusuf, Iblis, dan seterusnya. Di situ kemudian ada proses, kemudian ada abad ya kalau kita bagi, abad 1, abad 2, abad 3. Dan seterusnya sampai sekarang itu abad berapa? Abad ke-21 sekarang itu, ya. Sekarang itu abad ke-21, setelah abad ke-20. Jadi teman-teman generasi gen Z ini lahir di abad 21. Gen Mil, Melinial, itu juga abad 21. Cuma abad di situ biasanya bicara Masei. Kalau bicara Islam, Hijriah kita masih abad ke-14, 1445 kan. Sekarang ini kan Romaldon tahun 1445. Nah, Iwani Filah, Rahmatullahi, Alaykum. Dari sisi aspek waktunya itu not neutral. Tidak ada pure, itu neutral. Realitas kan, sehari semalam 24 jam itu realitas kan muslim maupun non-muslim sama saja. Tapi dari sisi pemotretan waktu, ada peristiwa-peristiwa di mana disebut sejarah itu pasti ada peristiwa, itu mulai muncul interpretasi, mulai muncul penafsiran. Makanya kemudian ada istilah pra-Islam dan istilah sebelum Masei. Sebelum Masei itu kan Aristoteles itu sebelum Masei. Masei, disebut Masei itu masa kelahiran Nabi Isa. Masei itu Mesiah, Nabi Isa, Al-Masih. Kelahiran Nabi Isa, Al-Masih. Terus kemudian ada, setelah itu ada Thomas Aquinas dan lain sebagainya. Itu kan. Ada Dark Age, Masei dimana kegelapan Eropa. Jadi ini ada wilayah, ini ya teman-teman, ini wilayah Eropa, ini wilayah Islam. Wilayah dalam arti, wilayah dalam arti memudahkan penjelasan. Bukan wilayah dalam arti bumi petahnya, bukan. Begitu. Kemudian dalam perkembangannya kan... Wah, ini bentar. Dalam perkembangannya... Sampai kemudian... Masa sekarang, Usmania Runtuh, National State, gitu kan. Lebih lengkap, sebetulnya bisa dilihat di buku Abi nanti ya. Ini sudah masuk ke... ISBN-nya sudah turun, tinggal di cetak. Ini masa-masa Google. Jadi di buku Abi itu, prosesnya sudah masuk di verifikasi Google. Itu masih di penerbit juga. Itu bisa dilihat di situ nanti. Jadi, kalau kita bicara ekonomi Islam, berarti di situ ada sejarah keperadaban Islam. Umayyah, Abbasiyah, Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, Usmania. Ada Muhammad Abdul Wahab, yang Wahabi itu biasanya di situ merame. Menarik sekali itu. Ada Syahyusuf Anabhani. Terus kemudian di sisi Eropanya, sama-sama di tahun 1299, itu ada Usmania. Kalau di Islam itu ada Usmania. Di Eropa sudah mulai renaissance. Ada kebangkitan Eropa itu 1758. Terus berdampingan, piece of piece. Sampai kemudian, kalau kita lihat, lebih lengkap itu dunia barat dan dunia Islam. Tahun 300 masa di mahal. Awal dari tahun 300 masa. Perlu di Rasulullah SAW, 10 tahun, awal penerapan sistem ekonomi Islam lengkap, itu ketika Proso di Madinah. Selanjutnya dengan Khilafah Roshidin, terus Umayyah, Abbasiyah, Usmania. Kurang lebih 30 tahun Khilafah Roshidin, 90 tahun Umayyah, 700 tahun Abbasiyah, 600 tahun Usmania. Itu kurang lebih saja begitu. Lengkapnya sistem ekonomi Islam ketika Khilafah Usmania itu runtuh tahun 1924. Pada saat itu bergeser antara bandul peradaban dunia dari Islam menuju ke barat. Kemudian sampai sekarang dikuasai oleh barat. Di barat sendiri di awalnya dari abad ke-7 masa I, terus darat age, masa ke-8 barat, yang terjadi kurang lebih 1200 tahun. Kemudian renaissance abad ke-15, kebangkitan dunia barat. awal lahirnya ekonomi kapitalisme, semua sejarah ekonomi biasanya itu berangkatnya dari renaissance ini. Dari Adam Smith, dari era-era Perancis itu. Yang kemudian disebut revolusi industri abad ke-18 masa I. Terus masa penerapan sistem ekonomi kapitalisme sampai sekarang. Wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali. Kalau ini kita lihat tokoh-tokohnya. Pergerakan, tokoh-tokoh pergerakannya. Termasuk kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat kolom chat ya. Jadi ada Ali Abdurraziq itu yang difitnah tentang, yang menulis buku runtuhnya, buku usul sekulerisme itu, buku awal sekulerisme itu. Jami ul-usul yang memisahkan agama dengan negara. Tapi ternyata dia menulisnya itu di bawah tekanan paksaan intelijen Yordania. Inggris intinya di paksaan Inggris. Terus Roshid Rido, Syih Yusuf Anabhani, Muhammad. Ini tokoh-tokoh pergerakan, Qasim Amin itu bahkan melegitimasi, melegalisasi LGBT itu. Jadi liberalisasi sudah mulai muncul masuk Islam. Ini enggak bisa disamakan ya, Syih Yusuf Anabhani, tapi cuma itu masa-masa. Di Eropa ada Adam Smith, Alfred Marshall. Alfred Marshall ini yang menjadi tokoh OECD, OECD, Organisasi Ekonomi-Ekonomi Dunia oleh negara-negara maju yang dimotorin oleh Eropa. Tapi kemudian Amerika terlibat disadal. John Maynard Keynes, dan Max Kalmax, dan seterusnya. Tokoh-tokohnya dipisahkan di garis merah tengah itu sebagai pembatas. Kemudian kita lanjutkan, kalau kita bicara sanat ilmunya, sanat ilmunya kapitalisme, atau historical, apa namanya itu, geneologi, 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 gene, sanat ilmunya kapitalisme itu awalnya memang dari Aristoteles, Sir Thomas Aquinas, Terus Wesney, Adam Smith, dengan bukunya The World of Nations, yang pasar bebas yang berangkat dari lises air, lises pasar itu. Terus kemudian, Malthus Theory of Population, jadi Robert Malthus itu, Thomas Robert Malthus itu menyebutkan pertumbuhan manusia, pertumbuhan manusia itu mengikuti jarak hitung, mengikuti jarak ukur, sementara pertumbuhan sumber daya alam mengikuti jarak ukur, hitung. Jadi, ketika skarseti itu, ada keterbatasan kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sarana pemuas kebutuhan itu terbatas, disitulah ada gap antara kebutuhan manusia dengan, yang harus dipenuhi dengan sarana pemuas kebutuhan itu. Ada konflik di situ. Bahkan, kalau manusia itu diukur, pertumbuhannya itu, dia satu laki-laki bertemu dengan satu perempuan, bisa melahirkan tiga anak. Jadi, pertumbuhannya itu tidak mengikuti dari hitung, tidak satu, dua, tiga, empat, lima, tapi satu, dua, lima, sepuluh, enam belas, delapan belas, semua lesat. Pertumbuhan manusia itu begitu. Makanya kemudian, sosiologi, populasinya manusia itu, semakin cepat, semakin memenuhi bumi. Di beberapa daerah, kemarin pas kultumnya Ustadz Ismail, R.D.H. terakhir itu, di buka bersama dengan yayasan itu, dia menjelaskan di Jepang itu bahkan krisis populasi. Krisis sosial masyarakat, krisis populasi gara-gara apa, tidak memiliki spiritualitas, tidak memiliki jiwanya kosong. Maju, tapi jiwanya kosong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian, kalau kita lihat perkembangannya, kemudian di kapitalisme itu ada periodo klasik, neoklasik, genisian, pastagenisian. Jadi di periodo klasik itu ada Adam Smith, John Baptiste, David Ricardo, ada hakikat manusia itu serakah, itu ajaran Adam Smith. Padahal realitasnya memang manusia serakah. Jadi tidak harus diajari oleh Smith, kita tahu bahwa manusia itu memang serakah. Apalagi kalau menjelang buka puasa itu. Fitroh, fitroh manusia. Hanya saja kemudian keserakaan itu dikendalikan oleh aturan atau tidak, dikendalikan oleh agama kalau kita itu atau tidak. Kemudian mekanisme pasar bebas, teori nilai, teori nilai itu nilai guna, dan nilai tukar itu. Itu teorinya dikeluarkan oleh Adam Smith. Jadi ketika orang itu memiliki kebutuhan, maka dia harus menciptakan sarana pemuas kebutuhan untuk menutupi kebutuhan itu. Caranya bagaimana? Dengan bekerja, dengan berproduksi. Otomatis disitulah manusia mengeluarkan tenaga. Tenaga itu lah di sebut teori division of labor. Tenaga kerja manusia. Tapi ketika manusia itu mengerahkan, memproduksi suatu barang, maka barang itu punya nilai. Nilai guna bisa dimanfaatkan. Misalnya manusia memetik buah. Buah itu bisa dimakan. Kegunaannya bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Itu berarti nilai guna. Tapi tidak sebatas itu. Ada nilai tukar. Ketika manusia itu menjual buah tadi ke pasar, itu ada nilai tukar. Antara buah dengan beras misalnya. Atau buah. Barter awalnya. Kemudian muncul nilai tukar itu diwakili oleh uang, money menjadi price, harga. Itu tentang teori nilai. Teman-teman bisa lacak secara mandiri, biar kemudian bisa melesat apa yang teman-teman penasaran. Itu Iwani Vila. Rahmatullahi Walaikum. Ini mohon maaf. Di awal habis sampaikan dulu bahwa kita pakai zoom yang terbatas ya. Usianya di 40 menit saja. Nanti kalau kurang berarti kita nyalakan lagi. Kalau dirasa cukup ya sudah. Tidak apa-apa. Oke, teman-teman begitu. Kemudian kita dialog saja ya. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan lewat kolom chat boleh. Bahkan kalau mau open mic juga silahkan. Kemudian Keynesian itu diperlukan peran negara untuk kebijakan fiskal. Awal mula teori makro itu muncul di masa-masa Keynesian ini. Jadi ketika pasca perang dunia. Perang dunia satu, perang dunia dua. Teori makro itu muncul di situ. Sebelumnya belum ada teori mikro. Awalnya teori makro. Tapi kenapa kemudian yang diajarkan di kita selalu mikro dulu. Harusnya makro dulu. Tapi ya sudah lah. Kenyataan sejarah yang kemudian harus berhadapan dengan kurikulum negara. Kemudian pasca Keynes ada faham monotaris, faham sisi penawaran, faham ratek ya. Dan seterusnya bisa dilacak sendiri teman-teman ya. Persamaan faham monotaris, faham sisi penawaran, dan faham ratek adalah sama-sama dilandasan pada teori klasik dan non-interventionist. Klasik itu kan pemahamannya Adam Smith ya. Kalau kita bicara ekonomi klasik itu Adam Smith. Non-intervensi, artinya tidak ada intervensi negara. Sama-sama license buyer, license passer. Biarkan ekonomi berjalan apa adanya, janganlah negara itu turut campur terhadap perekonomian. Karena kalau negara turut campur dalam perekonomian, itu nanti akan memganggu stabilitas pasar. Padahal pada wilayah apa dulu kemudian negara harus trans, harus intervensi. Kalau kapitalisme, negara tidak boleh intervensi. Justru dengan tidak intervensi negara, perampokan masal terhadap sumber daya alam itu terbukti muncul oligarki. Oligarki yang kekuasanya melampaui kekuasaan negara. Kasus korupsi timah 271 triliun itu kan gila-gila. Pertanyaannya kenapa baru sekarang. Dunia itu hanya permainan poli. Kalau kita bandingkan konsep sistem ekonomi, karena kita di masa benturan peradabannya, maka kita bandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dari aspek distribusi. Ekonomi Islam, pengaturan kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sementara di kapitalisme, mekanisme distribusi itu bukan pengaturan kepemilikan, tapi harga. Kalau di Islam, ada subsidi tanpa kompensasi. Dampaknya keadilan dan kemamuran. Tapi kalau di kapitalisme, selain harga, ada kebebasan kepemilikan yang tadi, oligarki yang pada akhirnya akan menguasai kepemilikan umum. Dampaknya, Pak, kesenjangan yang sangat ekstrim. Barusan Nabi membaca berita di Twitter itu, kata siapa? Kata Menteri Perdagangan itu, Pak Hasan, siapa? Ketua PAN itu loh, ya Allah siapa ya. Itu saya bacakan ya. Oh, sorry, bukan Ketua Panding. Menko Muhajir. Pak Menko Muhajir. Menko Koordinator M. Jadi, tadi di sidang Mahkamah Konstitusi, kan lagi sidang tentang pilpres yang kemarin rame itu kan. Angka kemiskinan nasional adalah 9,36 persen tahun 2023 kemarin. Sedikit banget kan. Kalau diada di 100 persen itu, kalau angka kemiskinan 9,36 persen logis apa enggak? Enggak logis. Artinya apa? Yang miskin 9,36 persen, yang tidak miskin itu 90,64 persen. Enggak logis. Enggak logis sekali. Harusnya yang miskin itu lebih banyak daripada yang tidak miskin. Kecuali memang angka ini diotak-atik oleh pengotak-atik angka kan. Dan biasanya memang begitu. Makanya kemudian, seandainya kita pakai logika mereka, itu benar-benar bisa mewakili keadaan nyata masyarakat Indonesia. Angka itu mewakili fakta yang sebenarnya, itu meskipun ini sangat tidak mungkin ya. Harusnya bisa diterangkan. Itu karena pengaruh Bansos kemarin. Iwani Bila, Rahmatullah. Kita lanjutkan. Pengembangan harta dan investasi, kalau dalam Islam itu mengharamkan riba, sumber permodalan, utang-butang, syirkah, pinjaman, dan pemberian dari Bajemal, dampaknya banyaknya alternatif permodalan dan pola investasi yang produktif. Sementara kalau kapitalisme, pengembangan harta dan investasi itu dengan berbasis riba dan judi, transaksi spiritual. Superbankan, ribawi, bursa, saham, dan falas. Dampaknya menghambat sirkulasi harta, resesi, dan krisis berulang-ulang. Dan ini dari konsep uang. Oh, Masya Allah, sudah diperingatkan oleh Zul. Bahwa waktu Anda sudah mau habis. Cepat banget ya. Dalam ekonomi Islam, uang itu tidak identik dengan modal. Uang itu tidak identik dengan modal. Jadi uang itu public good. Sementara kalau modal itu private good. Uang itu memiliki flow concept. Sementara modal stock concept. Kalau dalam kapitalisme, uang seringkali diidentikkan dengan modal. Jadi uang atau modal itu sama. Sama-sama private good. Sama-sama flow dan stock concept. Tidak ada bedanya. Karena apa? Uang itu capital. Akumulusan capital itu menjadi teori kapitalisme yang kemajuan perusahaan, kemajuan bisnis itu biasanya dilihatnya dari kapital. Sekumpulan modal. Selain juga dalam bentuk zatnya, kalau Islam, uang berbasis emas dan perak. Dampaknya stabilitas nilai mata uang dan nilai masyarakat bisa normal. Tapi kalau keuntung kapitalisme karena mata uang itu sudah berbasis fayat mana, dia jadikan komoditas, jadikan alat untuk jual-beli, sekaligus yang dijual-belikan, makanya kemudian nilai mata uang tidak stabil. Trend daya beli masyarakat menurun. Ini konsep sistem anggaran APBN-nya. Nah, Iwani Vila Rahmatullahi Wabarakatuh. Afwan ya. Karena Zoom kita itu terbatas ya. Sampai 40 menit saja. Dan tadi barusan sudah diingatkan oleh Zoom. Waktu Anda sudah hampir habis. Tinggal beberapa menit lagi. Remaining meeting. Baik, mungkin ada diskusi sebelum kita nanti tutup Zoom kita untuk pindah ke Zoom berikutnya. barangkali ada tambahan. Sesi nggak apa-apa. Seandainya tidak, Zoom nggak apa-apa. Silahkan, teman-teman. Tafakdol Maskoro. Bisa disimak ya materinya ya. Sekedar mengingatkan saja kalau UTS kita setelah liburan nanti langsung mengumpulkan artikel seperti yang pernah habis sampaikan ketika di kelas bahwa artikel diambil dari dari tadabur ayat-ayat ekonomi sebagaimana yang judul-judul pernah kita buatkan topik-topik ya ayat-ayat ekonomi yang pernah yang bisa diambil pernah bisa di WA Group ya kalau kita lihat ada lebih dari 20 itu ya misalnya jual beli dan riba Al-Baqoro 275 terus kemudian riba dan solusinya Al-Baqoro 278 279 280 terus utang-piutang itu kan ada juga Al-Baqoro 282 terus tentang waris Anissa 11 jual beli ya Anissa 29 19 29 terus kemudian tentang berburu itu sudah bisa di WA Group ya itu teman-teman bisa memilih salah satu dari ayat tersebut untuk dijadikan inspirasi kemudian ditulis menjadi artikel sederhana saja maksimal tiga halaman itu dengan dengan anatomi Imrod seperti yang pernah habis sampaikan introduction kemudian apa introduction kemudian metode kemudian result hasil terus pembahasan discussion kemudian sehingga kemudian pas UTS terkumpul meski kemudian belum belum fix ya maksudnya belum fix itu apa belum jadi masih setengah jadi gak apa-apa dikumpulkan nanti jadinya pas UAS UAS itu dengan mengumpul mensubmitkan UASnya itu mensubmitkan artikel tersebut ke jurnal yang menjadi target nanti kita 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 bimbing lagi kita dampingi pas apa pas UASnya nanti menjelang UAS nanti baik silahkan ada yang mau disampaikan kalau lihat daftar hadir ada Mega Rahayu Nur Hidayah Maisha Inaroh Berziana Aselia Diki Wahyudi Yusuf Nadia Yunus Rita Asga Shifani Patia Abidah Intan Zahra Lutfi ini Zahra yang mana ada Afisa Zahra ada Lutfiah Zahra Zahra Suka Bumi ada enggak oke silahkan ada pertanyaan Azhar belum absen Azhar Azhar gabung dengan Diki absen ini nanti abisif baiklah kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai disini mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilahi la anta staghfirullah wa tubuh ilaih al-afumikum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh